selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kalian kan kemarin sudah tahu bahwa ada perbandingan trigonometri yaitu ada sin, cos dan tangan dan yang lainnya itu ya kalian fokus saja pada 3 perbandingan sin, cos, dan tan nah disini ada sudut 30 derajat disini ada panjangnya BC yaitu 5 besar sudut A itu kan ini depan depannya sudut A yaitu 5 sampingnya sudut A yaitu AB lalu sisi miring dari sudut 30 derajat yaitu AB kalau untuk mencari AC dan AB kalian perhatikan perbandingan 3 saja yaitu ada sin cos dan tan nah nanti disini kalian pilih pakai yang mana misalkan pakai sin nanti O AB nya ketemu AC nya bisa ketemu atau pakai cos kalau misalkan tidak ketemu cari yang lain cos 30 derajat tan 30 derajat oke disini kan sin sin kemarin apa sin demi kan ya sin demi depan miring depannya apa disini depannya 5 sin maka depannya disini saya tulis BC ya per BC per sin demi depan miring BC per AB sedangkan cos kemarin cos apa cos sami cos samping sampingnya AB eh AB sampingnya AC samping miringnya AB lalu tan tan apa kemarin tan desa depan samping depannya BC sampingnya AC oke lalu kalian isi sin 30 derajat sama dengan BC BC nya apa O sudah diketahui sama dengan 5 5 per apa AB AB kan belum diketahui maka AB tulis sama dengan cos 30 derajat apa yaitu AC OAC belum diketahui AB apa lagi maka ini aja ya tan tan nya apa disini BC BC nya yaitu 5 AC nya yaitu tidak ada dari ketiga perbandingan ini nanti kalian bisa mencari AB dan AC lewat apa yaitu lewat sin dan tan untuk cos nya tidak bisa sebab mereka belum diketahui semua gitu ya oke baik kita mau mencari AB melalui sin ya maka nanti untuk AC melalui tan saya cari dulu AB nya maka disini sin 30 derajat sin 30 derajat kan tadi 5 per AB nanti kalau kalian paham gak usah ditulis ini langsung aja oh ini kan sin demi depan ini bisa langsung ketemu kalau masih belum mahir gak apa-apa ditulis seperti ini baik untuk sin 30 derajat kemarin berapa di tabel gini sin 30 derajat yaitu setengah maka disini kalian tulis 1 per 2 sama dengan 5 per AB maka AB nya 1 dikali AB kan yaitu tetap AB sama dengan 2 kali 5 yaitu 10 oh maka AB nya disini 10 tuh kalau misalkan ini kan segitiga siku-siku ya namanya siku-siku untuk mencari AC maka AB itu nanti AB kuadrat dikurangi BC kuadrat atau kalian bisa lewat dari tan ini nanti hasilnya sama saja coba saya pakai tan ya tan 30 derajat sama dengan 5 per AC tan 30 berapa tan 30 ini ya seperti akar 3 akar 3 1 per 3 akar 3 sama dengan 5 per AC ini kan bisa kita tulis menjadi akar 3 per 3 maaf akar 3 per 3 sama dengan 5 per AC AC ini kan AC kali ke sana AC dikali akar 3 yaitu akar 3 AC sama dengan 3 kali 5 yaitu 15 atau saya tulis gini aja dulu ya 3 kali 5 lalu saya pindah ke sana maka AC itu sama dengan akar 3 dikali AC maka akar 3 pindah ruas menjadi pembagian ini sebenarnya langsung aja jadi pembagian gak apa-apa karena biar gak bingung saya tulis sekarang aja maka disini 3 kali 5 per akar 3 apakah dia sudah rasional belum ya sebab disini pembilang eh pembilang penyebutnya yaitu akar 3 kalau masih berbentuk akar kalian kalikan dengan akar tersebut yaitu akar 3 per akar 3 maka AC sama dengan akar 3 per akar 3 kan 3 maka disini 3 kali 5 akar 3 3 sama 3 habis maka AC diperoleh berapa yaitu 5 akar 3 mudah 5 mudah 5 akar 3 oke baik misalkan kalian gak mau pakai tan ini saya mau pakai AC ini menggunakan rumus pada segitiga siku-siku gak apa-apa begini kalau kalian mau ini ini saja gak apa-apa kalau itu ini gak apa-apa terserah ini saya misalkan mau cari AC AC kan AC kuadrat sama dengan apa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi apa dikurangi BC kuadrat pasti nanti hasilnya yang sama cara AC nya AC kuadrat sama dengan AB AB 10 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 ya AC kuadrat sama dengan berapa ini 100 dikurangi 25 ya maka AC itu sendiri yaitu 100 kurangi 25 kan 75 maka AC menjadi akar 75 akar 75 bisa kalian tulis menjadi berapa 3 kali 25 ya nah 25 akar 25 kan 5 bisa kalian tulis menjadi 5 akar 3 sama kan gitu nanti kalau kalian kesulitan dengan tan 30 berapa ya yaudah pakai ini oke baik ini latihan soal yang pertama untuk latihan soal yang kedua nomor nomor yaitu tiang bendera di lapangan sekolah apabila maaf ya saya ulang tiang bendera di lapangan sekolah apabila dilihat dari suatu titik di atas tanah berjarak 50 meter dari kaki tiang ini kaki tiang jika sudut elevasi yaitu 60 derajat ini sudut elevasi jadi misalkan disini ada orang nanti dia melihatnya ke atas gitu atau ini diukur sedemikian hingga menjadi sudut elevasinya yaitu 60 derajat nanti kalau misalkan ada disini namanya sudut depresi ini sudut elevasi oke seperti gambar berikut ini ya lalu yang ditanyakan apa ketinggian tiang bendera adalah ketinggian dari tiang bendera itu yang mana apakah yang ini apakah yang itu apakah yang ini pasti yang ini kan ini kan ada benderanya ini ada tiangnya maka yang ditanyakan yang ini berapakah tinggi dari R G gitu lah intinya oke baik sama halnya seperti di atas ini misalkan kalian sudah paham scene kostannya ya nah P disini kan ada sudut 60 sedangkan pada sudut 60 sampingnya ada 50 meter pada miringnya belum diketahui depannya yang ditanyakan maka bagaimana mencari yang ini saya tanya scene scene apa scene demi depan miring gak bisa ya gak ada nilainya semua oke scene berarti gak bisa saya tulis disini kan ada scene kos tan untuk scene demi depan miring oh gak bisa tidak pakai ini kos sami samping miring oh kemungkinan bisa tan desa depan samping oh kemungkinan juga bisa oke saya lebih enak pakai kos apa tan gitu pilih aja kalau misalkan pakai kos yaudah pakai kos kalau mau pakai tan yaudah pakai tan gitu tan desa depan samping kos sami samping miring tapi samping miring kan yang mau dicari ini bisa lewat kos tapi ini nanti nyarinya lama makanya pakai yang tan aja ini bisa tapi jangan pakai ini pakai tan aja maka tan desa depan samping langsung ketemu kalau ini nanti masih bulet masih mencari step satu nanti baru di step dua ketemu pakai tan aja maka oke baik maka disini tan 60 derajat tan 60 derajat disini tan desa depan depannya apa RK sampingnya PK untuk tan 60 ini tan 60 ini kalian hitung sendiri nanti kan kemarin udah tan 60 yaitu akar 3 ini kan tan 0 30 45 60 oh berarti disini akar 3 maka tan 60 disini akar 3 sama dengan RK berapa yang dicari RK dibagi PQ PQ 50 meter 50 aja ya meternya nanti aja satuannya menyusul lalu 50 dikali akar 3 yaudah maka hasilnya 50 akar 3 sama dengan RK maka panjang dari tiang tersebut yaitu 50 akar 3 mudah ini ternyata disini RK sama dengan 50 akar 3 meter RK itu sebanding dengan panjang tiang panjang tiang yang ditanya tadi jadi panjang tiang yaitu 50 akar 3 meter itu ya mudah baik langsung saya akhiri saja oke jangan lupa like komen subscribe video saya ya biar lebih berkembang dan lebih semangat lagi saya dalam membuat video pembelajaran matematika terima kasih semoga kalian paham dan bermanfaat ilmunya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati